Selamat sore, masa saya yang ngomong lagi? Sesama Youtuber Sesama Youtuber Guys, sekarang kita sedang ngopi sore dengan kakak Ilo Salah satu musisi dari Manggarai Yang malah lambuana di seluruh Indonesia Tapi tinggal di Jakarta Tepatnya di Depok Kakak Ilo juga punya channel sendiri Nanti saya bagikan di deskripsi Oke, terima kasih guys Di kolom komentar Nanti teman-teman bisa juga kunjungi channel Youtube-nya kakak Ilo Tapi sebelum anda kunjungi channel Youtube-nya kakak Ilo Jangan lupa subscribe dulu channel saya Supaya adil secara perdagangan Secara perdagangan Karena dalam dunia Youtube-an ini membutuhkan subscriber dan viewer Itu yang paling penting Antara suka dengan tidak presentan Sekarang kita mau bahas tentang Mencari tahu bagaimana perjalanan kakak Ilo dalam dunia musik Sejak kapan mulai berkecimpung di dunia musik? Saya suka musik dari kecil Sejak kecil Saya Waktu kecil saya pernah Menangis hebat sekali Karena bapak Tidak mau beli Kaset Ebit Giade Camelea Camelea 1 Waktu kakak Ilo masih kecil Ebit Giade sudah berkarya waktu itu? Sudah Itu sekitar tahun berapa? Sekitar mungkin saya belum SD waktu itu Belum umur 4-5 tahun lagi ya Ya umur 4-5 tahun 4-5 tahun itu sudah suka dengan musik? Sudah suka sekali Berarti musik itu sudah menjadi bagian dari Sepal Jiwa gitu Ya betul sekali Kira-kira begitu keren Bagi saya musik itu Penting sekali Pentingnya kira-kira Saya bisa bilang Semua saya punya perjalanan hidup Bagian-bagian perjalanan hidup saya itu Seperti ada lagunya Jadi Bagi saya ingat kejadian apapun Berarti saya akan ingat Lagu apa yang sedang saya suka waktu itu Kira-kira begitu Begitu saya mencintai musik itu Sadis Sadis Seperti apa Jantung Jantung dan kambu Jantung dan kambu Jantung ada kambunya Di dalam kambu ada jantung juga Dia ada semacam ada tahapan gitu Kira-kira Mulai bermain musik sejak tahun berapa Mulai main musik Kunci pertama yang saya tahu itu Inggris Oh kalau kunci Inggris saya tidak tahu Karena mungkin sampai SMA saya tidak tahu Fungsinya kunci Inggris Karena semua pekerjaan yang menggunakan kunci-kunci mekanik Begitu saya Tidak Tidak mengerti Kunci pertama yang saya tahu itu kunci D Kunci D Memperkenalkan kami Kepada musik-musik yang Kami secara keluarga besar Suka sampai sekarang Fanny Lawang Adiknya Mama Kunci sampai yang keluarganya yang siapa ini? Pak Robert Lawang Kalau Pak Robert anak kedua Setahu saya Pak Robert itu sosiolog Iya sosiolog Dulu main musik pertama itu di seminari bukan ya? Seminari Iya waktu Waktu masuk seminari semakin suka musik Apalagi waktu super fake-nya Pafra Sangga Pafra Sangga Mungkin satu kampung ya Dari Mukun juga Dari Mukun Hehehe Inar Selatan Jadi Sangat banyak hal baik Datang dari Mukun lah Bisa ditulang begitu Salah satunya Fransanggal itu Iya Fransanggal Sekarang Fransanggal sering Bikin kuat di media sosial Iya Dan dia juga Mantan calon bupati Iya mantan calon bupati Dan Kalau di dunia ini ada orang Yang boleh disebut jenis Salah satunya itu pasti Fransanggal 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 Dulu waktu Kami Les Kesenian Dulu namanya les kesenian Bukan pelajaran kesenian Les Les kesenian Dia main lagu ini Itu waktu ujian Waktu ujian semester lagu itu Jadi kakak ilo kelas berapa? Kelas 2 kalau diri saya Kelas BSMP Masih di senar kisap Nah BSMP di kisap Terus dia main lagu itu Terus dia suruh Dia main Tulis notenya Oh iya Tulis notenya Jadi setiap bunyi Kita dengar bunyi Tulis note Kita tulis Kita harus bisa tulis note Supaya bisa sesuaikan Dan waktu itu saya dapat nilai tertinggi Alhamdulillah Amin Karena saya dari Apa? Dari SD saya sudah bisa baca note Saya sudah bisa baca note Dan yang sangat Note balok Tidak bisa Note angka Dan orang yang paling berjasa Sampai saya bisa baca note angka Sejak SD itu adalah Saya punya bapak Bapak PJR Bapak itu Bapak musisi juga? Bapak tidak Tidak bekerja sebagai musisi Tapi dia pemain harmonika Dia pemain harmonika Tapi juga mencintai dunia musik Sangat mencintai dunia musik Dia kalau bangun pagi di rumah itu Dia langsung setel tape Tapi dia tidak punya Masih pakai kaset yang putar putar Yang putar putar dulu Dia tidak ada Selera maksudnya Dia harus setel lagu apa Pokoknya Yang ada di dalam tape Itu dia kasih bunyi Yang penting pagi-pagi itu di rumah Bangun suasananya itu Ada bunyi tape Yang lumayan kencang Yang penting tidak ada musik begitu Terus dia kalau Nyanyi Menyanyikan sebuah lagu Kalau dia tidak tahu liriknya Dia ganti Ini take keberapa? Take, take kedua Take kedua ya Tadi kebetulan kita ada ganti Ini, ini kedua Tadi kebetulan kita ada Pindah tempat ya Karena di tempat yang sebelumnya Karena kami asik ngobrol Ternyata kamera mati Kamera mati itu yang pertama Tempat yang sebelumnya tadi Agak keribut kendaraan juga Jadi kita lanjut ke pembahasan yang tadi Sempat cut gitu Cut tanpa disengaja Kamera mati ya Oke Tadi bapak Bapak kalau lupa lirik Oh ya Saya punya bapak Kalau lupa lirik Berarti dia Nyanyikan notenya Nyanyikan notenya Dia nyanyikan notenya Itu yang kakak masih ingat? Yang saya masih ingat Yang saya masih ingat Dia punya salah satu lagu favorit itu Lagu 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 Massachusetts sejuruhnya Ya Itu jadi Dia punya lagu favorit juga Dan Lagu-lagu favorit dia itu Dia pakai Di Di dalam kelas juga Untuk Mengajar Mengajar Bapak guru bahasa Inggris Salah satu lagu yang dia suka itu Yang Feel I'm going back To Massachusetts Kalau dia lupa Berarti dia akan nyanyi Sol Sol La Do La Do La Sol Kira-kira begitu Itu pengaruhnya siapa lagunya? Itu lagunya Beejiz Beejiz Lama pasti Iya sudah lama Sesuai dengan kami punya umur lah Iya iya Mungkin saya baru dengar namanya Iya Itu Kakak Mulai manggung itu sejak Kapan SMA 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 sudah Sering manggung Saya Seperti yang saya pernah cerita tadi itu Iya Yang terputus Saya jadi pengiring Apa Lomba Vocal Group Antar sekolah Itu Saya main gitar Terus Pernah Kakak yang punya vocal group Menyanyikan satu lagu itu Terus Ada yang bilang bahwa Pemain gitarnya terlalu over acting Dan dia bilang bahwa Ini harus diingat Ini bukan Ini bukan lomba main gitar Ini lomba vocal group Jadi pemain gitar Tolong biasa-biasa saja Kira-kira begitu Tapi Disitu yang lebih nampak Pemain gitar daripada Vokalis begitu Ya Karena pemain gitar tadi itu Seperti kita omong tadi MPO lah Orang yang MPO Terus Saya juga Yang paling saya ingat Waktu SMA itu Saya Kira-kira kelas 2 itu Mengiringi Kor Mengiringi kor Tadi saya Wilayah berapa ya Wilayah 5 Wilayah 5 Wilayah 5 Sementara di Kami punya rumah itu Bapak tidak beli Alat musik apa-apa Untuk kami Karena kami bukan Orang kaya juga Kira-kira begitu lah Tidak punya Keyboard Tidak punya Gitar-gitar juga Ada satu tanta Namanya Tanta Ena Tanta Ena Tanta Ena itu yang Kasih Gitar Saya punya gitar pertama Gitar warna hijau Saya ingat Jadi Kakak dapat gitar pertama Dari Tanta Ena itu Bukan dari Bapak Bukan dari Bapak Bapak lihat Kakak menyanyi Apa main Main keyboard di gereja Main pakai organ gereja Waktu itu Ternyata Bapak menangis Di Di dalam gereja Karena dia terharum Lihat Anaknya bisa Bisa tampil Di depan orang banyak Terus Dan dia tidak menyangka lah Karena kami tidak punya Alat-alatnya di rumah Tiba-tiba sudah Bisa main musik Sudah Tampil di depan umum Dan Bapak sendiri Saksikan Iya Ini salah satu inspirasi Untuk saya Dengan Anak-anak muda yang lain Ya betul Bisa diambil Nilai positifnya Bo Iya Kita bisa belajar Secara mandiri gitu Bisa belajar secara mandiri Artinya tidak Tidak harus Dari orang tua kita Macam kakak Butuh alat musik Dari orang tua Tetapi kakak Tetap bisa belajar itu Dari Kemauan kakak sendiri Bisa pakai alat musik Dari tempat lain Dari teman juga Saya juga pernah Dari sekolah Pinjam Saya punya teman Punya gitar Sampai berbulan-bulan Di setiap rumah Teman yang saya mau Namanya Namanya Rustan Pak 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 Ini teman dekat ya Pak Ya teman dekat Kalau tidak teman dekat Palingan dari tabuk Pak Pak Iya Iya pasti Karena sebulan lebih Setelah itu Kakak main musik Kemana saja Setelah Setelah itu Waktu Waktu kuliah Saya Saya juga sudah Main musik Dulu kuliah di Saya kuliah di Universitas Indonesia Sastra Inggris Jurusan Sastra Inggris Tapi sebelum kuliah di Sastra Inggris Saya pernah kuliah di Politeknik juga Politeknik UI juga Dan Saya merasa Tidak sanggup Melanjutkannya Karena kuliahnya Berat sekali Bukan basic lah Disitu Dan kuliah itu Dari Seperti SMA Tetapi lebih berat Jadwanya Dari jam 7 pagi Sampai jam Saya tidak merasa Saya orang yang cukup rajin lah Untuk Kuliah Dari 7 pagi sampai Sampai jam 3 sore Itu Berapa semester Berapa lama Satu semester Oh Satu semester Saya juga dulu kuliah di Malang Habis UAS Eh Ujian UTS UTS semester 1 Langsung pulang kampung Berarti lulusan UTS ya UTS Politeknik itu Masuk ke sastra Inggris Disitu punya banyak waktu Sehingga masih bisa Analusi Kenapa sastra Inggris punya banyak waktu Puli teknik Enggak Karena satu hari itu Kuliahnya bisa hanya Ehm 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 Misalnya Jam 8 kuliahnya Terus jam 11 Udah kosong tuh Kosong Sampai jam 3 Baru ada kuliah lagi Kayak gitu Tidak seperti di politeknik Jadi masih ada kesempatan untuk main musik Waktu kuliah di sastra itu Saya pernah ikut lomba musikalisasi puisi Saya juara dua Mungkin Oh bukan Saya pertama kali dapat uang dari main musik itu Saya lupa Mungkin saya main di Pesta Nika Orang Manggarai Dan diajak kakak Ivan Nestorman waktu itu Mungkin itu saya pertama kali di Jakarta dapat uang dari musik Dari hasil bermain musik begitu Waktu ikut lomba musikalisasi puisi itu juga Dapat uang dan dapat piala juga Oh itu yang saya baca di TBT yang sama-sama dengan mereka Ya di TBT ya guys Di TBT.com saya baca Mereka Ido pernah sama-sama dengan mereka Ebit ke Ade Pernah ketemu gak ya? Pernah satu panggung Tapi bukan mengiring Ebit Dan saya senang sekali Karena saya sangat mengidolakan Ebit ke Ade Karena lagu-lagunya itu sangat Nilai sastra yang tinggi menurut saya Sangat puitis Dereg-dereg lagunya Ebit Dan dia betul-betul melawan jamannya Dan akhirnya membawa tren baru lah Untuk dalam cara penulisan lagu Lagu pop Indonesia Saya rasa salah satu kekuatan Kekuatan Ebit ke Ade Sehingga lagu-lagunya itu masih dinyanyikan Sampai sekarang itu Karena beda begitu dengan lagu-lagu lain Beda-beda sangat-sangat beda Mungkin itu makanya dia namanya Ebit Gade Kalau Ebit GKK mungkin dia Mungkin sama saja ya Apa pak? Baru pas kuliah kok pacarannya kapan aja? Itu jangan ditanyalah Apa aku gak tahu? Dari kuliah, dari kampus, main musik Tidak ada kesempatan untuk pacaran Tapi waktu bapak lomba Ikut lomba musikalisasi puisi Bapak ingat sekali Karena ini lagi omong dengan saya Bapak ingat sekali Waktu itu mama nonton Terus? Mama ikut nonton Waktu lombanya Panitianya kasih tahu Kriteria-kriteria penjurian itu Apa saja Bapak langsung kasih tahu mama Ini saya kemungkinan menang Bisa ya Percaya diri yakin Bisa menang Karena Terlalu percaya Karena saya orang yang cukup percaya diri Karena bakat MPO sudah dari MPO? Enggak Enggak tahu istilah itu Itu istilah Itu istilah lama Iya Istilah lama Mungkin istilah barunya apa MPO ini? MPO itu kayak Lebay bukan juga ya? Bukan juga MPO itu singkatan dari menarik perhatian orang? Oh maksudnya Caper Caper lah Itu 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 dia Saya sudah termasuk tua Tidak tahu Caper Itu waktu Kakak sudah ini Iya waktu kuliah sudah itu Sejak Itu sudah saya Lebih banyak main musik daripada kuliah Saya sering sekali bolos juga Bahkan saya pernah Cuti satu semester Hanya karena musik? Iya Baru dosanya satu gitu Enggak dosanya serius Bapaknya santuy Coba dosanya Pak Yari ya Pokoknya begitulah Setelah dapat penghasilan dari Nyanyi di tempat pesta Sama-sama dengan Yang Om Ivan ajak itu Kakak ikut Musikalisasi Setelah itu Mulai berkecimpun sehingga dapat penghasilannya Sampai beli rumah di Jakarta Hehehe 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 Itu mulai sejak kapan? Hehehe 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 Kami punya rumah sendiri itu sejak Hehehe Kira-kira mungkin satu tahun sebelum saya lah Kira-kira lah Hehehe 2008 Berapa masih nulis? Mungkin tahun 2008 Tahun 2008 Pak itu masih Tapi saya juga memang pernah Kerja selain musik juga Saya pernah Saya pernah Jadi wartawan di Astaga.com juga Astagfirullah Oh itu Media Daring begitu Media Daring Media Daring yang cukup besar pada waktu itu Dan disitu saya tulis tentang olahraga Oh khusus liput Oh khusus liput Olahraga Bapak senang juga ya Wapak Mesi Iya Bapak senang juga Karena waktu itu Ada Mesi guys Pernah Evander Holyfield datang ke Indonesia Saya liput juga pernah Saya liput di istora Terus saya waktu itu sempat Pernah Mau wawancara Elias Pikal juga Oh yang petunjuk Hehehe Karena Dan saya Bukan hanya senang Tapi saya Sangat Sangat terharu Karena Saya ingat sekali waktu Elias Pikal jadi Juara dunia Iya Saya masih SD waktu itu Kami nonton di rumah Opa Kore Selawang Karena Di sekitar situ Hanya dia yang punya TV dulu Nonton Elias Pikal Senang sekali Iya Kalau ini saya sering lihat Di media sosial Di kakak juga Kakak ada band Apa namanya Keroncong Tugu ya Iya band Saya gabung di Keroncong Tugu Dari tahun 2008 Dari tahun 2008 Sampai sekarang Sampai sekarang Dan Dengan band Keroncong Tugu itu Sering tampil di mana saja Di mana saja Kalau Tempat-tempat penting yang Yang pernah kami Yang Tempat yang pernah Kami tampil itu Istana Negara berapa kali Mungkin 4 kali Istana Bogor Satu kali Mungkin 5 kali juga Terus Diundang ke luar negeri juga Dengan band itu Ke Portugal Ke Malaysia Sering ke luar negeri Ke luar negeri Begitu Ke luar negeri Dan Keroncong Beberapa kali Begitu Begitu Saya sudah siwakan pertanyaan Terus lupa Bapak Ini pertanyaannya Pak Apa pertanyaannya Bapak beli gitar sendiri Ini kapan? Iya Kok tidak ada ide Kok saya tidak ada ide itu ya Bapak beli gitar sendiri dulu Tahun berapa itu ya? Di bawah tahun 2000 lah Itu dari Uangnya itu dari Hasil musik? Dari Sebenarnya Itu gitar benar-benar lunas Sampai sekarang? Sampai sekarang Karena Gitar itu dulu Kami main di Suatu tempat Ada namanya Pasar Festival Kami main di situ Terus Belum gajian Iya Belum gajian dari Semacam agentnya lah Iya Terus saya pinjam uangnya Belum dapat reaktif gitu ya Saya pinjam uangnya Kaka Ivan Beli Gitar elektrik Meraknya Semik Semik Gitar Semik Terus Ternyata Gaji tidak pernah keluar Sampai sekarang Wah Kira-kira seperti itu Oke aku ada pertanyaan lain Bapak gak mau gak kuancar dulu gimana? Diajak siapa? Diajak Diajak Temen lah Siapa temennya? Genre musik yang paling Kakak Ilo suka itu Apa saja? Saya suka Saya suka semua musik lah Bapak suka reggae juga? Karena saya sering Saya sering lihat Bapak bikin lagu reggae gitu ya Reggae saya suka juga Pokoknya semua lagu Reggae blue Dari Dari Salah satu Lagunya kakak Ilo yang Paling Banyak Viewersnya di Youtube Yang saya lihat Rastamanga Selain Rastamanga Bicul Ya Padahal lagu itu hanya untuk sekadar iseng-iseng ya? Ehm Sebenarnya Bapak sama aja iseng-iseng He? Bapak sama aja iseng-iseng Terinspirasi Bikin lagu Bicul Lagu Bicul itu terinspirasi karena saya memang kena bisul waktu itu Di tempat yang saya tidak bisa sebutkan disinilah Iya Di tempat yang sangat tersembunyi dan berharga Ya lebih berharga dari istri apa istana negara Ya ya tempat itu Akhirnya saya bikin lagu Lagu tentang itu Terus ada orang yang tanya Kenapa bisa bikin lagu tentang Wicul? Ya seperti di TBI saya bilang Bahwa kata Kata Wicul itu Kata yang nyata Dan semua kata yang nyata itu sama berharganya Kata Wicul itu Ehm Kejadian orang kena bisul itu Ehm Sama Sama pentingnya sebagai kenyataan dengan kejadian orang Sayang orang tua Jatuh cinta Jatuh cinta Dan semacam itu Jadi semua hal yang nyata itu indah Bahkan untuk orang lain Termasuk Ehm Termasuk kena bisul itu Kenyataan yang harus Ya Kenyataan yang sama Sama berharganya sebagai kenyataan Dengan Peristiwa-peristiwa lain yang Kita kira lebih penting Seperti sekarang Selain kakak bikin Lagu Di Youtube Masih main musik Keliling main musik juga? Masih Masih Karena saya tidak bisa bayangkan saya Tidak main musik Pasti sangat mengerikan sekali Mengerikan itu Kak Misalnya ada keadaan yang Saya sering berdoa supaya Saya punya tangan Baik-baik saja lah Jangan sampai saya Ehm Orang pukul sampai patah tangan Misalnya Ya nanti tidak bisa Cuma satu bulan dulu Nanti tidak bisa Main gitar Tentu satu bulan dulu Gitu Karena saya Saya sangat Bersyukur Saya Cari uang dengan Ehm Melakuin apa yang disukai Melakukan apa yang saya sangat sukai Yaitu musik Saya tidak bisa bayangkan Saya Melakukan hal Selain musik Kalau Saya Saya sendiri lihat Musik ini kan bagian dari Hobi Ya Dan di Indonesia Timur Khusus di NTT Menurut saya Di sana kita Terlalu meremehkan Profesi yang Dari hobi Seperti musisi Atau seniman Sehingga banyak musisi-musisi Di daerah kita Yang tidak Tidak berkembang Sehingga mereka Masih mencari pekerjaan lain Masih mengharapkan kehidupan Yang Menjanjikan itu Dari Jadi PNS Jadi Pegawai-pegawai di kantoran Atau membuka usaha lain Padahal Kalau saya lihat dari Kekailo sendiri Bahwa Hobi Hobi itu bisa Bisa menjanjikan Kehidupan yang Yang sejahtera Yang Yang bisa menghidupkan Mungkin karena Tergantung tempat juga ya Karena Misalnya Jadi musisi di Ruteng Dengan jadi musisi di Jakarta beda Atau dia punya bayaran juga Terus Peluang-peluang Untuk tampil juga Beda jauh Jauh sekali Mungkin kakak ada Motivasi untuk musisi-musisi Yang Berkitra di daerah gitu Ya khusus di Manggarai lah Di daerah di Flores Khusus di Khusus di Manggarai Mungkin Ya harus pindah kesini tuh Harus pindah kesini Kalau 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 Misalnya memang Ingin bermusik untuk Mencari Penghasilan Harus pindah kesini Harus di Jakarta Atau di kota besar lain lah Mungkin Ya berarti Di daerah kita Dunia musik itu masih Tergolong di taraf Hanya sekadar untuk Menyalurkan hobi saja begitu ya Ya karena Karena Musisi sangat banyak Tapi tempat untuk tampil Secara profesional Sedikit Sangat sedikit Selama Saya di Jakarta juga Saya sering Sering dengar Orang-orang Jawa mereka sangat mengapresiasi Musisi-musisi dari Timur Sampai-sampai Ada teman saya bilang Di Indonesia Timur yang Wedding Singer itu Mereka nyanyi Sungkan-sungkan karena Saat mereka nyanyi Di tempat pesta Mereka percaya pasti Di antara undangan itu Ada yang suaranya Lebih bagus dari mereka Oh begitu ya Iya Jadi Masih banyak Di daerah Indonesia Timur Yang penyanyi Penyanyi-penyanyi Pesta Nikah Begitu Mereka tidak bisa Menentukan Harga Saat Ada yang Tawarkan mereka untuk nyanyi Karena Mereka yakin Pasti ada yang suara Lebih bagus dari mereka Saya tidak tahu Itu Benar atau tidak Mungkin Bisa jadi benar Saya tidak Saya tidak tahu juga Kenyatanya Tapi Tapi kenyataan yang jelas itu Mungkin ada yang bisa hidup dari musik Di sana Mungkin mungkin Sangat mungkin sekali Eee Tapi Yang tidak bisa hidup dari musik juga banyak Banyak Karena tempat untuk tampil Tidak ada tadi itu Punya potensi tetapi tidak punya Ruang untuk bergerak Iya Musisi manggara yang paling kakailo Suka Siapa? Entity 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 Musisi Entity Yang Lima orang lah Lima orang Eee Mungkin kakek Van Nestormand Saya suka Kakek Van Terus Eee Kalau orang NTT sebenarnya sangat Eee Banyak Sebagai instrumentalis Ada Ada juga namanya Om Kenalango Dia Dia Orang Rote Orang Rote Orang Rote Dia Eee Pemain keyboardnya Glenn Freddy Oh iya Sampai sekarang Sampai sekarang Mungkin Mungkin kalau Sebut Lima orang saja Saya rasa kurang adil Mungkin 20 orang Semua yang kakailo sukalah Yang dari NTT Yang dari NTT Ayo bingung Asli bingung Terlalu banyak teman musisi Terlalu banyak teman musisi Jadi bingung Nanti mereka tersinggung lah Belum Belum Tapi kalau Dipaksa jadi juri Bisa lah Jadi juri bisa Cuman Ini hanya Bincang-bincang santai Jadi Gak santuin Gak santuin Tidak perlu tersinggung Mungkin Ada musisi-musisi Yang teman dengan kakailo Yang sempat nonton Tidak sempat disebut namanya Nanti tersinggung Tapi Di dalam hati Ada semua Namanya Lengkap Jadi tidak perlu disebut Iya Saya rasa Indonesia Timur Punya banyak Musisi Banyak sekali Banyak sekali Bahkan Kalau dikumpulkan Sebagian besar Seniman dari Indonesia Timur Itu Di dunia musik Menurut saya Iya betul Kalau pelukis Pelukis Ada cuman Tidak sebanyak Tidak sebanyak Tidak sebanyak Musisi Sekarang Musik itu Masih terus berkembang Menurut saya Masih terus berkembang Dan banyak Anak-anak muda Yang Yang Ingin Mengabdikan diri Di dunia musik Mungkin kakailo Ada motivasi Untuk mereka Ya Ya harus Harus latihan terus Harus latihan terus Harus latihan terus Harus Apa Sebetulnya Harus Apa Harus Jujur dengan diri sendiri Harus jujur dengan diri sendiri Dimana kita kurang Dan mungkin proses Jujur terhadap diri sendiri Itu juga tidak gampang Karena kadang kita juga bingung Kita kurangnya apa Bisa jadi juga Karena belum Menerima Kritikan Semacam itu Jadi Kita tidak benar-benar tahu Dimana kita punya kekurangan Justru Kalau kita tahu Dimana kita punya kekurangan Nah disitu Yang kita bisa asah Lebih Sehingga lebih tajam lagi Apa Yang penting adalah Terus belajar Terus belajarlah Terus belajar Mungkin itu klisnya Tapi Klisnya sekali Klisnya sekali Klisnya sekali Hal-hal yang jadi klisnya Hal-hal yang benar Semuanya kan Dia jadi klisnya Karena benar Belajar Dan Membuka diri Untuk setiap kritikan Iya Tapi Terus Keluar Misalnya Kalau tempatnya Sering main di rumah Keluar dari rumah Masuk ke Tempat nongkrong mana Untuk Untuk Mencari Tempat Sebagai Showcase lah gitu Sebagai tempat Untuk Menunjukkan Kebolehan Kira-kira gitu Ikut lomba Ikut lomba Segala macam Cari inspirasi Cari inspirasi Dan Kalau Tempatnya di Kabupaten Bisa keluar lagi Milanya ke provinsi Terus Pokoknya Jalan-jalan Kemana saja Ya paling tidak Sambil bermusik lah Begitu Sambil bermusik Sambil mencari inspirasi Mencari pergaulan juga Membuka jaringan Begitu Kira-kira begitu Dan Satu lagi Kalau minum kopi Jangan pakai gula Itu kenapa Karena tidak baik Gula itu Alasan tidak baik Jangan bikin roti kebanyakan Karena Karena gula kan Oh itu sangat Tidak ada hubungan dengan musik Saya pikir Dia bisa Dia bisa mempengaruhi suara Tidak Pengaruhnya begini Kalau kita Sakit diabetes kan Oh ya Kita istirahat di rumah terus Tidak bisa main Kaget pas perfum Lagi sakit perut Tidak bisa manggung Tidak bisa manggung Jaga kesehatan Terus minum shope Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Minum shope Ya minum sesuai dengan Kemampuan lah Ya Minum sesuai Lebih bagus lagi Tidak usah minum Shope tidak usah minum Minum air mineral biasa sih Minum kopi tanpa gula Minum kopi tanpa gula Selain Selain itu Musisi idolanya Kakak Ilo siapa? Tadi sempat disebutkan Edith G.A.D. salah satunya Iya Edith G.A.D. saya suka sekali Iwan Fahal saya suka sekali Dulu malah waktu SMA Saya punya baju kaos Saya banyak sekali lukis gambar Muka Iwan Fahal Oh kakak beli baju yang Baju kaos yang Polos Itu kakak agak lukis sendiri? Hah Saya lukis sendiri Saya lukis sendiri Oh saya pikir Saya pikir Kakak beli kaos yang sudah ada gambar Iwan Fahal Tidak tidak Kakak lebih sendiri Saya lukis sendiri Tapi selain musik Kakak juga bisa melukis Bisa juga Tapi kakak lebih Lebih suka untuk kembangkan musik Dari semua genre musik Misalnya reggae Kan kakak suka semua genre musik Kalau reggae Panjangnya reggae Selain Bob Marley pasti Pasti Selain Bob Marley Siapa yang paling Kakak suka yang jadi Inspirasinya kakak begitu? Ya kalau orang suka reggae Pasti inspirasinya Bob Marley Ya pasti Bob Marley Kalau saya Selain Bob Marley Alfa Blondie Alfa Blondie Alfa Blondie Alfa Blondie Sama UB40 UB40 juga Oke Kalau Sebenarnya saya suka reggae itu dari Eric Clapton Eric Clapton Karena Eric Clapton dulu Pernah membawakan lagu Lagunya Bob Marley I Shut The Serif Dan Justru versi dia Lebih 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 Bududnya dari versi Bob Marley Dan saya suka reggae itu Или dari Dari setelah Eric Clapton Dari Eric Clapton Kalau... Kalau Eric Clapton saya suka sekali Blues, Eric Clapton saya suka Stevie Ray Vaughan Terus... Catmull Eh banyak sekali Hampir semua musisi blues itu Robert Johnson yang tahun 1930-an Saya suka, suka sekali Memang jenis musik itu memang saya suka Blues Kalau pop Kalau pop ya ebit itu tadi Mungkin ebit Kalau bisa disebut pop lagu ebit ya Dangdut Via Valen Dangdut siapa Dangdut Dangdut saya suka Roma Irama pasti Roma Irama itu saya suka sekali Terus Siapa lagi Ona Sutra saya suka Dorci Gamalama Dorci Saya suka Sikap hidupnya Sikap hidupnya ya Saya suka sekali Orang yang Sangat Benar-benar mau menjadi diri sendiri Iya Dorci Penyanyi dangdut Yang baru-baru Yang penyanyi-penyanyi baru Yang penyanyi baru Yang saya suka suaranya Via Valen Saya suka Via Valen Via Valen Betran Beto Betran Beto Saya juga suka Saya suka itu anak juga Salah satu Anak muda dari Manggarai yang Yang terbilang sukses lah Ya Minya garis tangan yang Ya Urat padu Urat padu Urat padu Ya Ya memang di garis tangan Garis tangan bagus lah Via Valen Beto Ya Dengan setidaknya Kehadiran musik Menurut saya juga Membawa nama baik buat daerah lah Ya Itu betul Itu betul sekali Om Ivan Yang sering menyanyikan Lagu dengan Nuansa Budaya ya Iya Budaya Itu betul sekali Kakak Ilo juga Kalau Kakak Ilo sendiri Manggung di daerah Di daerah sendiri itu Sering Sudah berapa kali Yang paling besar Kapan? Kalau saya tidak salah ingat Waktu Pemilu kemarin Iya waktu Pemilu Waktu Pemilu kemarin Waktu Acaranya itu Kampanye Damai Kampanye Damai Untuk Pemilu Bagaimana perasaannya Kakak Ketika Menyanyi di Apa Ada bedanya Menyanyi di daerah Orang dengan Di daerah sendiri Beda sekali Beda sekali Pertama karena Itu di Lapangan Motangrua Di Lapangan Motangrua Lapangan Motangrua itu Dulu waktu SMA Saya pernah ikut Bapak Kampanye itu Kampanye PDI Di Lapangan Motangrua Dengan jumlah masa yang Luar biasa besar lah waktu itu Dan saya nyanyi di situ Saya suka sekali Dan saya kembali lagi nyanyi di situ Saya rasa Saya jadi ingat Bapak Seperti bernostalgia Iya Dan nyanyi di tempat saya tumbuh dari awal sebagai musisi itu Rasanya beda sekali Beda sekali Kalau manggung di daerah lain Perasaan kelihatan Perasaan kelihatan bagaimana Manggung di daerah lain Tidak sehebat itu lah rasanya Tetap kalau ketika kita sudah Misalnya sudah berkelana kemana-mana Bermusuk di mana-mana Saat kembali Tampil Manggung di daerah sendiri itu Disaksikan oleh orang-orang Ya keluarga lah Iya keluarga Istimewanya beda Iya Beda sekali Beda sekali Saya punya orang tua Saudara-saudara juga nonton Mama Apalagi Mama termasuk orang yang sangat Mendukung saya punya itu Dapat punya dunia Dunia musik lah Apalagi Bingung mau closing Atau mau closing sudah Mau closing Udah jauh Udah jauh Udah jauh Udah masuk 30-an menit Hampir sejam Sudah macam youtuber-youtuber yang hebat lah ya Soleh Solihun Soleh Solihun Itu salah satu channel yang saya suka sekali Soleh Solihun itu ya Soleh Solihun itu salah satu komedian Yang juga youtuber Cuman selama saya gabung di Komunitas Tenam Komedi Belum pernah ketemu dengan Soleh Solihun Mungkin karena dia sibuk bikin video Youtube Akhir-akhir ini saya sering lihat dia Wawancara Wawancara Musisi Wawancara musisi Dan Videonya dia Dia hanya pegang pake tangan sih Itu berjam-jam Tidak ada yang di cut Tidak editingnya tidak terlalu ini Santai Cuman viewersnya Ratusan ribu Videonya dua jam, tiga jam Durasinya Iya, memang enak Itu ya Berarti Keraing ini Apa? Itok Solihun lah Itok Solihun Musik itu Di dalam musik itu Ada resonansi yang mematangkan komposisi Begitu Oh itu saya tidak mengerti Itu lah Itu hanya frater-frater yang mengertimu Saya pernah Mengalami situasi bahwa saya sangat membutuhkan musik Oh ya Sangat membutuhkan musik Ya pernah Mengalami masalah yang sangat Perat dalam hidup saya Dan waktu itu sangat Sangat Sendiri Disitu saya sangat membutuhkan musik Ketika saya kehilangan Apa namanya Tidak Tidak punya ruangan lagi Saya semacam Menciut dari pergaulan saya Dari keluarga Saya menganggap bahwa Dalam musik itu Ada resonansi yang mematangkan komposisi Yang membuat sunyi itu menjadi Lebih berarti Jadi Di saat saya sendiri Saya lebih Lebih suka Mendengar Berteman dengan musik Begitu Seperti ada Lagu-lagu yang benar-benar Mengungkapkan Suara hati kita Ya Jadi musik itu Musik itu sebenarnya Apa namanya Weh Sadist Instrumen Sedih sekali Iya Saya jadi Semacam Saya juga sedih Jadi musik itu Tidak hanya sekadar untuk Didengar sebagai hiburan Tapi dia juga Menyentuh kalbu Bahkan jantungnya kalbu juga Dia bisa sentuh Sampai jauh sekali ke dalam Karena di dalam jantung Itu ada kalbu Buat saya juga musik itu Itu penting sekali Sehingga Salah satu Benda yang selalu saya bawa Itu pasti headset Karena saya dengar musik dimana saja Walaupun Saya juga sering Sering sekali Saya suka nonton Film Saya di kereta Saya nonton film Tapi sebagian besar Waktu saya habiskan dengan Mendengarkan musik Saya juga Kalau Kemana-mana Selama di Jakarta ini Sering pakai headset juga Pak headset Selain saya dengar musik Dengar google map Tak ada jalan Setuju karena jalan Setuju karena jalan Berarti Keren baru Baru ya Baru Perlu headset Perlu headset Perlu headset Lihat map di jalan Nanti Dicudu posisi Jadi saya harus pakai headset 100 meter Belok kiri Itu sambil dengar lagu Sambil dengar lagu Sambil dengar Dengar google map Atau kita mungkin Bisa bikin lagu tentang google map Bisa Bisa Oh ya nanti Siapa tahu Ada kesempatan Ada inspirasi Bikin lagu Lagu Google map Ya cuman Google ini Saya rasa google ini Ini kita bahas google Sebelum closing Google ini seolah tahu Dia seolah-olah tahu segalanya Padahal Saya rasa yang Benar-benar tahu tentang kita Itu adalah Hanya pasangan hidup Google tidak tahu Google tidak tahu Itu yang google tidak tahu Kita punya pasangan hidup Kita punya pasangan hidup Itu yang tahu Tahu banyak tentang kita Atau pasangan hidup juga Bisa Bisa menjadi google Ya Bisa Atau pasangan hidup juga Bisa seseorang yang namanya Margaretha google Bisa 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 juga Bukan macam orang-orang menggerai Kalau soal Ini soal nama Orang-orang menggerai Ada teman saya Kenalan Anaknya lahir di Tilong Waktu mereka datang dari Bali Pulang ke Flores Pulang ke Manggerai Nama anaknya sekarang Yosef Kabila Itu lahir di Tilong Yosef Kabila Saya pikir Kabila ini fam Saya tanya Kenapa kasih Kabila Lahir di Tilong Bisa jadi Dulu ada juga Saudara Waktu Pastor tanya Namanya siapa Dia bilang Marco Polo Karena tokoh sejarah yang sangat terkenal Marco Polo Terus ini Pasturnya bilang Namanya kurang Indonesia kalau Marco Polo Itu kan Berbau-bau Latin Spanish Itu kan Terus Akhirnya Namanya sampai sekarang Marcus Polo Hahaha Marcus Polo namanya Plesekan Supaya tidak jadi Sampai sekarang namanya Marcus Polo Marcus Polo Maku panggilannya Maku Macem saya Saya punya nama Itokaman Itokaman Aman itu bukan fam Dulu saya Waktu ibu saya Mengandung Mengandung saya Pergi-pergi periksa ke dokter 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 bilang Ini tumor janin Jadi harus Tumor janin Jadi harus Ini bapak ceritaan saya Jadi harus Harus dipecahkan ini Dia kasih obat dari puskes mahasis ini Tiga kantong bawa bapak pudang Bapak bawa pulang obat Tiga kantong Banyak kantong Kresik merah Sampai di rumah Suara hatinya bapak bilang Ih Tidak Jangan minum minum obat Dia buang semua obat Dia buang semua obat Selama 9 bulan Obat untuk mama ini Obat untuk mama Untuk bisa pecahkan tumor ini tadi Kalau mau minum Berarti saya tidak ada bikin konten sekarang Oh iya 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 Akhirnya bapak bilang Ini obat jangan minum Bapak tahu Suara hatinya bapak bilang Bukan tumor Bapak percaya bahwa ini bayi Akhirnya dia buang semua obat Pas waktu Mama melahirkan Mama melahirkan saya Mereka mau keruteng Jalan kaki Dari mukun keruteng itu Waktu jalan kaki Pas saya bisa bayangkan Sampai di Rentung salah satu kampung Di pertengahan jalan Dari antara mukun dengan ruteng itu Disitu Ada dukun Dukun kampung Pas Istirahat disitu Ini Dukun kampung bilang Ini bukan Bukan tumor Rencananya waktu itu Mau dipecahkan tumor ini Mau dipecahkan Ini dukun Dukun bersalin juga sih Dia bilang ini bukan tumor ini Bayi di dalamnya Bayi lagi lagi Jadi selama 3 hari Mama saya menginap di Rumah dukun ini Jadi saya lahir di rumah dukun itu Makanya Nama saya Aman Tidak tahu orang mengapa ini Ini mau protes Saya juga mau protes Nama Aman Sudah terlambat? Terlambat Sudah terlambat Sudah buat akte kelahiran KTB juga Ijazah juga sudah buat Atau nanti kalau Kerai protes Nanti Bapak bilang Daripada saya kasih nama Terlambat Protes yang terlambat Oh begitu kisahnya ya Begitu kisahnya Jadi dulu Saya hampir Hampir dihancurkan oleh salah satu duktir Dia kasih obat ke Mama Obat untuk memecahkan Pencegahan tumor janin Supaya jangan berkembang katanya Tumornya jangan berkembang Jadi harus minum itu obat Dan ternyata Mama sehat terus Setelah melahirkan Setelah melahirkan Mama sehat terus Sehat terus Tidak ada apa-apa Itulah dokter juga bisa salah ya memang Ya manusia biasa Tidak ada manusia yang sempurna Tidak ada Tapi akibat dia tidak sempurna Itu hampir-hampir nyawa saya melayang Tapi Tuhan selalu punya cara Hampir-hampir tidak ada video ini Iya Iya kan Iya Kalau sempat Ikut Pikirannya dokter waktu itu Mungkin Ya saya Memang saya tidak ada Berarti Video ini tidak ada Nona-nona Nona-nona Mereka mau rebut siapa Merebut siapa tidak tahu Tidak tahu Karena tidak ada hitok ya Ada yang jomblo seumur hidup Karena tulang rusuknya itu Jodohnya waktu itu Sudah diambusi Oke netizen itu tadi perbincangan saya dengan kakailo Jadi kita tidak sempat closing bersama kebetulan kamera Tiba-tiba mati tanpa disengaja Dan kebetulan juga kakailo ada kesibukan untuk manggung Ke salah satu tempat biasa beliau manggung Jadi kakailo buru-buru Dan Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk Terus update dengan konten-konten terbaru di channel ini Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe untuk subscribe 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 Untuk channel milik kakailo sendiri yang akan saya sertakan di deskripsi video dengan di kolom komentar Jangan lupa kunjungi channelnya kakailo Ada banyak lagu-lagu yang sangat pas untuk mengisi waktu senggang kamu Mengisi waktu Waktu-waktu kamu bisa mengkhianati sunyi Jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu supaya kamu juga Mereka juga bisa nonton konten ini Siapa tahu mereka bisa dapat hikmah dari konten ini Siapa tahu mereka bisa kenalan dengan saya Siapa tahu mereka suka dengan konten ini Dan menambah jumlah subscriber di channel saya Dan juga channel milik kakailo sendiri Dan jangan lupa makan Itu yang paling penting Goodbye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih